Di Kabupaten Semarang, ratusan warga turut meriahkan tradisi Iriban untuk menjaga kelestarian sumber air. Usai bersihkan saluran air, warga kemudian menggelar makan bersama yang dialasi daun pisang. Membersihkan aliran sungai dari sampah anorganik bersama-sama warga desa Lerab, Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Inilah tradisi turun-temurun Iriban. Rabu pagi mereka bergotong royang membersihkan saluran air di sekitar sumber mata air cenging yang berada di kaki gunung Ungaran. Tak hanya dibersihkan dari sampah, warga juga merata kembali bebatuan di sepanjang aliran sungai. Ada yang membersihkan sungai, ada pula yang menyiapkan makanan. Ayam dan bebek jadi pilihan. Ayam dan bebek bakar ini selanjutnya dimakan bersama beralaskan daun pisang. Senang, karena ini yang menyukai ritual kita. Perwujudan syukur pada Tuhan Yama Asa. Dengan adanya air ini, air bersih, semoga bisa bermanfaat, jadi semua warga bisa lerap. Tradisi ini rutin dilaksanakan tiap tahun, menjelang datangnya bulan puasa. Harapannya ini, budaya Adiluhung ini juga lestari, kemudian sumber-sumber air ini juga lestari, karena warga itu setiap ada event ini teringat, oh bahwa saya bisa minum, sawah-sawah bisa terairi, oh airnya sumbernya dari sini, mari kita rawat bersama, kita dagal lingkungan secara bersama-sama. Melalui tradisi ribaan, secara turun-temurun, warga menularkan semangat gotong royong dan pelestarian sumber mata air kepada generasi penerusnya. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.